Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang soal skala Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Sebuah tiang bendera memiliki tinggi 14 meter Tiang digambar dengan tinggi 14 cm Tentukan skala gambar tiang bendera Ini sangat mudah Sekarang, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah 14 meter 14 meter ini apa? 14 meter adalah tinggi tiang bendera sebenarnya Berarti kita singkat T, S Tinggi sebenarnya adalah 14 meter Kemudian, apa lagi yang diketahui? Yang diketahui adalah 14 cm 14 cm itu apa? 14 cm adalah tinggi tiang pada gambar Berarti bisa kita singkat TP Tinggi tiang pada gambar adalah 14 cm Nah, tinggi sebenarnya sudah ada Tinggi pada peta sudah ada Berarti yang belum ada Yang ditanya adalah skala Baiklah, sebelum kita jawab Kita samakan dulu satuannya ya Tinggi sebenarnya masih meter Tinggi pada peta cm Berarti, meternya dijadikan cm dulu ya 14 meter sama dengan 1400 cm Baiklah, sekarang satuannya sudah sama ya cm-cm Nah, sekarang apakah rumus skala? Rumus skala adalah Tinggi pada peta dibagi tinggi sebenarnya Tinggi pada peta adalah 14 cm Tinggi sebenarnya adalah 1400 cm Baiklah, sekarang kita sederhanakan 14 bisa dibagi dengan 14 14 bisa dibagi dengan 14 14 dibagi 14, 1 1400 dibagi 14 Hasilnya adalah 100 Jadi, sudah ketemu Skala gambar adalah 1 perseratus Ini sama dengan 1 banding 100 Paham ya? Baiklah, agar lebih jelas Kita kerjakan satu soal lagi Sebuah kapal digambar dengan panjang 9 cm Kapal tersebut rencananya akan dibuat dengan panjang 18 meter Berapakah skala kapal tersebut? Ini mudah sekali Sekarang, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah 9 cm 9 cm itu apa? 9 cm adalah panjang kapal pada peta atau gambar Berarti, panjang pada petanya adalah 9 cm Kemudian, apa lagi yang diketahui? Yang diketahui yang lain adalah 18 meter 18 meter adalah panjang kapal sebenarnya Berarti, panjang sebenarnya kapalnya adalah 18 meter Nah, panjang pada peta sudah ada Panjang sebenarnya sudah ada Berarti, yang belum ada Yang ditanya adalah Sekala Baiklah, sebelum kita jawab Kita samakan dulu satuannya ya Satuan panjang pada peta cm Satuan panjang sebenarnya masih meter Berarti, meternya dijadikan cm dulu 18 meter sama dengan 1800 cm Sekarang, satuannya sudah sama ya cm cm Baiklah, apakah rumus skala? Rumus skala adalah Panjang pada peta dibagi panjang sebenarnya Panjang pada peta adalah 9 cm Panjang sebenarnya adalah 1800 cm Baiklah, sekarang kita sederhanakan ya 9 bisa dibagi 9 18 juga bisa dibagi 9 Berarti, kita bagi 9 ya 9 dibagi 9, satu 18 dibagi 9, dua Kalau 1800 dibagi 9 Berarti, dua ratus Jadi, sudah ketemu Skala kapal adalah Satu per dua ratus Atau, satu Banding dua ratus Paham ya? Bagaimana? Cukup mudah bukan? Contoh soal tentang skala Ini sangat mudah Banyak-banyaklah hatian Agar kalian semakin paham Oke, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya